yang kemarin saya ambil cepat seminggu yang lalu ya jadi ketika saya ambil usianya baru kira-kira 13 atau 12 hari kalau nambah seminggu Senin sampai Senin berarti 8 hari ya itu kurang lebih 3 minggu ya teman-teman 20-21 hari ini sudah mulai makan 4 sendiri ya teman-teman tapi belum pulpur ya jadi masih kita bantu lolos sedikit untuk yang selanjutnya ada burung murai dan kater ini burung murai masih kecil banget ya teman-teman jadi ketika saya ambil ini usia 6 hari atau 7 hari kemarin ya jadi kalau sekarang lebih cepatnya 2 minggu ya minggu sekarang sudah nangkering ya ya wajar burung lolohan usia 2 minggu atau minimal 13 hari itu sudah mulai belajar nangkering ya teman-teman seperti inilah burungnya dan ada lagi burung yang saya ambil kemarin burung kemarin burung kater nah ini dia ya kemarin ketika saya ambil posisinya belum ada bulunya ya teman-teman jadi masih berupa sedotan sedotannya itu masih kecil-kecil banget ya teman-teman jadi baru diambil dari sarangnya nah ini ada 3 ya alhamdulillah dari semua burung yang saya loloh alhamdulillah ini berhasil ya maksudnya berhasil ini berhasil sampai nangkering ya untuk saat ini semoga ke depannya juga lebih baik ya teman-teman ada lagi burung perutu yang kemarin saya loloh yang kakinya agak sedikit kurang baik ini sudah belajar mandiri karena usianya persis sama kater ini ya teman-teman oke teman-teman jadi kebetulan sudah waktu nya kita loloh ya bisa kita lihat dari dia bersuara ya teman-teman ketika burung banyak bersuara atau mengeluarkan kejauhan bukan kejauhan sebenarnya suara cindil atau pihikan seperti ini ini tandanya dia lapar ya teman-teman kalau kita kasih makan dia pasti diam adonannya seperti biasa ya pakai SKM ya teman-teman kemarin sudah saya kasih AMS karena usianya juga sudah mulai dewasa ya teman-teman tambah usia dan keadanya baik-baik saja maka saya ganti burungnya pakai SKM lembut sama kita jangan lupa ya teman-teman kita kasih EF nya yaitu kroto ya kita campurkan jadi untuk takaran seperti ini bisa kita tambahkan kroto seharga 5000 biasanya itu dapat satu cepuk itu ya satu cepuk kecil ini pas ya takaran tapi ya itu menurut saya kalian pasti punya takaran sendiri ya sebenarnya untuk usia seperti ini usia berarti kurang lebih 10 hari ya teman-teman 10 hari atau 9 hari 10 hari masih menggunakan AMS tapi berhubung dari cananya sudah pernah dilolos sama purkasar dan keadanya pun baik-baik saja jadi saya tinggal terusin ya kita kasih purkasar juga gak apa-apa asal ketika kita aduk kita gunakan air hangat atau panas agar agak lebih lembut lebih lunak juga ya yang pastinya ini juga gak apa-apa ya teman-teman oke langsung kita kasih makan ya tangan yang satu sambil bawa kamera ya teman-teman jadi agak usah ya dan disini agak cutter yang ini ya teman-teman hasil dari penjodohan asal-asalan ya ini karakernya seperti ini jadi gini teman-teman ketika purung kita ambil itu posisinya masih dilolok indukannya ya teman-teman jadi sekitar umur 9 hari kalau yang lain ini kan 6 hari diambil terus dilolok sama sama pemiliknya ya yang untuk burung kacer kedua ini 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 usia 9 hari masih dilolok hidupannya jadi agak manja istilahnya seperti itu ya teman-teman ketika kita lolok seperti ini dia ikut ini ya membuka mulutnya akan tapi agak sulit dalam loloknya ya nah seperti ini ya jadi dibuang tapi gak apa-apa ya teman-teman kalau misalkan teman-teman semua punya burung yang seperti itu tetap kita lolok ya teman-teman dia harus kita lolok meskipun sebagian lolahannya itu dimuntahin ya teman-teman beda dari murey ini ya teman-teman kita kasih langsung dia makan ya ini juga ya ini contoh yang kacer untuk teman-teman peternak yang pemula bisa diperhatikan dalam memanen burung itu jangan sampai kelewat kalau misalkan 9 hari sudah lewat sudah sering dilolok sama indukannya kesulitannya ada di sini seperti burung kacer yang saya tunjuk ini dari dua ini sama-sama sulit oke teman-teman cukup sekian video dari saya tentang burung lolohan yang Um...